Bismillahirrahmanirrahim Pembagian jual-beli Jual-beli ada tiga perkara Salah satunya adalah Menjual barang yang terlihat Maksudnya hadir di tempat transaksi Maka hukumnya Boleh Ketika syarat-syaratnya terpenuhi Yaitu mabik Atau barang yang dijual Berupa barang yang suci Memiliki manfaat Mampu diserahkan Dan orang yang melakukan transaksi Memiliki hak Untuk menguasai barang tersebut Di dalam akad jual-beli Harus ada ijab Atau serah dan kobul Atau terima Yang pertama atau ijab Seperti ucapan penjual Atau orang yang menempati posisinya Aku menjual padamu Dan Aku memberikan hak milik padamu Dengan harga sekian Yang kedua kobul Seperti ucapan pembeli Atau orang yang menempati posisinya Aku membelinya Dan Ucapan Aku menerima kepemilikan Dan kata-kata yang semakna Dengan keduanya Yang kedua Dari tiga macamnya jual-beli Adalah menjual barang Yang diberi sifat Yang masih menjadi tanggungan Dan bentuk ini disebut Dengan akad salam Maka hukumnya boleh Ketika di dalam akad salam tersebut Telah ditemukan sifat-sifat Yang digunakan Untuk mensifati Yaitu sifat-sifat akad salam Yang akan dijelaskan Di fasal salam Bentuk yang ketiga adalah Menjual barang samar Yang terlihat oleh kedua orang Yang melakukan akad Maka menjual barang tersebut Tidak boleh Yang dikehendaki dengan jawas Atau boleh Di dalam ketiga bentuk Ini adalah Sah Sesungguhnya perkataan Mushanif Tidak terlihat Menunjukkan bahwa Sesungguhnya Jika barang yang akan dijual Sudah dilihat Kemudian Tidak ada saat akad berlangsung Maka hukumnya diperbolehkan Akan tetapi Hal ini Bila terjadi pada barang Yang biasanya Tidak sampai berubah Pada masa diantara Melihat Dan membelinya Syarat barang yang dijual Hukumnya sah Menjual setiap barang yang suci Memiliki manfaat Dan dimiliki Mushanif menjelaskan Mafhum Dari perkara-perkara ini Di dalam perkataan beliau Tidak sah menjual Barang najis Dan barang yang terkena najis Seperti homer Minyak Cuka Yang terkena najis Dan sesamanya Yaitu barang-barang yang tidak mungkin untuk disucikan lagi Tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya Seperti kalajengking, semut, binatang buas Yang tidak bermanfaat Oke coy Sekarang Tekan jempol ke atas Tuh Jempol ke atas Sampai warnanya berubah jadi biru Tekan subscribe Nih yang warnanya merah Di sebelah kanan atas Nah sampai padam Gambar lonceng ini ditekan lagi Pilih semua Jadi Kalian bisa nonton video ini update Jangan sampai ketinggalan ya Terima kasih Sampai jumpa